Ini tuh di daerah Cipete, deket sama stasiun MRT Cipete Ya ini kayak rumah orang ini mah ya Ini gak mati gak mati ya waktu kecil ya Jadi ini udah berapa lama kak? Dari 197 duaan disini Dari 197? Langsung aja dah, makan cuy Yo mamen, balik lagi sama gue Next Carlos di Makan Keliling Indonesia Wuuuh Diam dulu ya Iya om Kali ini gue lagi pengen kulineran di daerah Jaxel Sekalian ketemu temen gue disana Dan gue dapat rekomendasi ada kuliner legend yang ada disana Jadi mau ketemu temen lu apa? Makan dulu kok Gue makan dulu deh, lapar banget soalnya gue Gajel aja dulu kok, kan lu punya cincau cepanda banyak dirumah Oh iya bener juga ya, gue ambil dulu Nah, mantep nih cincau cepanda Wuuuh Jangan lupa, gue ters dulu Wuuuh Minum cuy Ah, seger banget nih cincau cepanda Emang bener nih, ini tuh segernya tahan lama dan ngenyangin men Kok bisa ngenyangin sih kok? Ini loh, ini kan ada 25% ekstra cincau Ini nih yang bikin ngenyangin nih Makanya cincau nya tuh banyak dan gak abis-abis Wuuuh, mantep Emang paling bener nih minum cincau cepanda Sekarang pergo udah keisi nih Siap untuk pergi kulineran Let's go Nah, ini gue udah sampe di tempatnya Ini tuh di daerah Cipete Deket sama stasiun MRT Cipete Namanya adalah Kantin Belawuran Jadi ini makanan Surabayaan kayaknya Soalnya ada Rujak Tingur, Rawon, Sob Iga Ini udah sesuai sama titiknya kalo di Google Map Oke, tiga-tiga, tiga-tiga D, buka Ini rumah apa? Ini sebenarnya rumah, tapi jadi tempat makan juga Dan saya lihat kayaknya model-model zaman dulu banget ya rumahnya Eh, Kakak dengan siapa namanya? Aduh Kajeng, saya nih tuh kakak Ini kantin Belawuran Betul, kantin Belawuran Surabaya Soalnya saya lihat ada Rawon, ada Rujak Tingur, ini kan makan khas Surabaya banget ya Jadi ini udah berapa lama, Kak? Dari 197-2an disini Dari 197-2an? Iya 71-72 197-2? Iya Berarti dulu dari tahun 71? Tahun 71 Mungkin dulu udah generasi ke-2, Ajeng ini generasi ke-3? Ini cucunya Oh cucu, oh generasi ke-4 malah Ya dulu belum ada apa-apa ya, Bu, di sini? Masih ini tempat ini? Ini dulu rumah-rumah Semua rumah masih rumah semua? Iya, dulu pengguna yang gua jual apaan Dan dari dulu, dagang makanan khas Surabaya Karena as di Surabaya apa? Itu as di Surabaya, bapak bertahun Bukanya jam berapa? Jam 10-4 sore aja, Senin sampai 1 Saya boleh tahu gak menembelnya? Hei? Oh ini, itu gak dipagang ya? Oh ada juga yang kita lihat Jadi kita bikinnya sedikit Oh ini rames tuh Ada telur baladuk, ada sayur sok, tenke Bikinnya dikit karena lagi kuasa ini Jadi bikinnya dikit Yang paling favorit, bukis ya? Rawon atau rujak cingur? Rawon atau rujak cingur? Cingur, maksudnya cingur Ini sih, moncong sapi ini Oh, kalau di sini kita pakai pipinya Oh pakai pipinya? Rujak cingur di sini pakai pipi? Nanti rujak pipi dong, bukan cingur Kalau gitu saya cobain deh, rawon Rawon? Sama rujak cingur Rawon sama rujak cingur Iya, sampai ketemu di Weja Makan Pesanan ku udah dateng Ini ada rujak cingur dan juga rawon Tambah telur asin, kita bedah ya Rawonnya ada apa, di rujak cingurnya ada apa Mencoba lagi makan rujak cingur Soalnya waktu itu gue pernah ke Surabaya waktu episode makan online kan Karena ada makan rujak cingur Rujak cingurnya tuh lumayan Tidak seburuk yang waktu gue datang sendiri itu Sebelum makan, jangan lupa, kita doa dulu Kita mulai dari rawon dulu lah ya Bagian atasnya ada bawang goreng Ini dalamnya dagingnya dicapur Belum lama ya kan, gue makan rawon di desa Pandang Kalau di situ kan dipisah katanya kan, kuahnya Nah ini udah digabung nih, tuh Set, ini daging Simple sih, rawon tuh simple banget isinya Karena yang utamanya tuh kuah rawonnya Kalau ini dagingnya udah dicemplungin Potongan dagingnya gede-gede man, kebel-kebel, mantep Terus ada biasa, ada kecambah begini sama sambel Boleh nih Sah, semua aja lah Kita coba dulu ya Tes kuahnya dulu Nyeruput cuy Mantep Mantep Itu rasa khas kelewoknya tuh basah banget Walaupun tidak yang ini ya Semendok yang waktu gue makan di Pandang Itu kan bener-bener ini banget kan Ini tuh kayak udah lebih fusion gitu ya Lebih bisa kita terima ini Ini dagingnya ya Hihihi Terus kecambahnya tuh nambah fresh Langsung aja dah Makan cuy Dagingnya lempuk Tebel, udah tebel lempuk kayaknya Nih, lu potong ini bisa nih Tuh Ngerasih sampai ke dalam dagingnya Tepat Tepat Telur asin ya Orang Makanannya tegai telur asin ya Tepat Lagi Jangan Tepat Tepat kayak begini, kayak bertamu bener ini gue pengen coba sambalnya biar rawonnya tuh lebih ada keluar rasanya kayak gurinya, asinnya oh iya nih ada garam nih karena kalau keluar rawon doang itu dia lebih ke rasa keluar banget coba aja menambah rasa jadi lebih nikmat kelupu gedang kelupu gedang rawon tuh makanan saudara kan gak makan ya pertama kali gue coba makan waktu di kesulamaya pertama kali tuh gak tau ya mantap tapi biasanya gue makan telur rasin ini nya oren banget ya, ini beda ya beda-beda kadang beda-beda kadang emang gini ya telur rasin apa ya yang bagus yang berminyak sih yang bagus apa? yang berminyak yang berminyak jadi ini sampai berminyak kadang masir masir namanya itu telur rasin itu itu yang bagus katanya gue sebenernya penggemar telur rasin juga yang ini nih salah ya harusnya gue makan ini dulu ya baru di closing pakai tawernya ini kita makan bareng ya nanti ya pipi pipi enggak sayur sayur rujak cingos itu sebenernya gak cocok sih baunya bau petis gue sama petis juga kurang cocok sebenernya coba bayangnya serem ya jam kayak gitu serem ya jam dininya bunyi lagi dan di awas dan dan pindeng ini ntar lagi vampirnya keluar vampir bau-bohon lagi makan film bau-bohon vampirnya keluar bau-bohonnya udah kecil kan bau-bohonnya udah jadi petlogger kita coba ya makan cuy hmm hmm masih aman nih hmm ketolong sama freshnya aman timun hmm 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 ini masih lebih enak dari yang yang gue makan sendiri ya pasti bisa dimakan hmm hmm komposisi rasanya itu masih petisnya memang ada maksudnya masih masih dominan tapi gak yang sampai banget banget gitu loh jadi masih komposisi masih enak gitu hmm 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 jingur itu kan bentuknya kayak kikil teksturnya ya agak kenyal-kenyal gitu tapi kan dipakai pipi jadi enak last bed deh last bed heheheheh heheheheh ini masih aman ini masih enak nah kalo abis makan kayak gini boleh diminimai segar dan sehat ini dia cincow cap panda sebelum minum jangan lupa putar-putar dulu cincow capandanya hmm 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 mantap nih segera tak lama men emang paling bener nih minum cincow capanda udah kelar makan men gila kenyang banget padahal gua sedikit sedikit gitu ya lama-lama jadi buncit juga sama kayak merchandise gua next kalo nih sedikit demi sedikit lama-lama jadi buncit udah punya belum merchandise terbaru segera pesen belanja di toko online kesayangan anda yang hijau ataupun yang oranye sekarang saat kita bayar bayar sen mau nanya harga-harganya nih ah udah ditulis langsung ya kalo rawon itu sepaket atau masing-masing eee masing-masing ya rawonnya berapa? rawonnya 40 ribu 40 ribu nasinya? 8 ribu berarti kalo sepaket ya 4 48 belum termasuk telur nasin oh belum termasuk telur nasin berapa? 7 ribu 7 ribu telur nasin 7 ribu 40 ribu seporsi 40 ribu seporsi total kita berapa? kasih ya kemudian ambil aja oh ya makasih ya makasih sama-sama mudah-mudahan ini video saya bisa bermanfaat ya Bu ya bisa datangin rezeki kesini amin amin udah maaf ini makasih banget amin sama-sama Bu saya jalan dulu saya hati-hati terus boleh foto sebentar ya? iya boleh boleh foto dulu thank you banget udah nonton episode kali ini men dan jangan lupa bawa cincau capanda kemana pun karena segernya tahan lama dan cincaunya banyak jadi ngenyangin men jadi pas banget buat ganjel lapar di perjalanan ingat cincau ingat capanda cuy iya ini kayak rumah orang ini men iya kayak rumah jaman dulu banget ini wah ini buat keluarga bungkanya nih ini waktu kecil ya tambah ini ternyata gunting ternyata gunting wih ini aja ada gunting nah walaupun mawarin sekarang